Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Naganraya membuka usaha kritik pisang tanduk. Dan siapa menyangka, sang IRT mendapat penghasilan jutaan rupiah per bulan. Usaha yang dirintis sejak tiga tahun lalu ini tetap bertahan meskipun pandemi COVID-19 masih menderat. Usaha rumah tangga ini mampu menembus hingga pasar nasional. Tapi, keterbatasan bahan baku dan tenaga kerja menjadi kendala bagi usaha kecil ini untuk meningkatkan produksinya. Jika pemirsa berkunjung ke Kabupaten Naganraya, jangan lupa singgah di Gampung Purwosari, Kecamatan Kuala Pesisir. Di sini ada keripik pisang tanduk bercita rasa khas dan sangat renyah. Pengolahannya dilakukan dengan cara tradisional, sehingga menambah rasa khas keripik tersebut. Keripik pisang tanduk bermerek Bunda Aidil ini merupakan usaha rumah tangga beromzet jutaan rupiah. Keripik tersebut telah dipasarkan ke luar Aceh hingga ke Pulau Jawa. Meskipun masa pandemi COVID-19, pesanan tetap meningkat. Pemilik usaha keripik, Suwerni, mengaku bisnis yang dirintisnya ini termotivasi dari tetangganya. Dengan ketekunan, usaha keripik rumahan ini kini banjir pesanan. Karena udah lihat semuanya buai kayak makanan basah ataupun apa, motivasi aja pengen buat keripik gitu. Gimana sih kok misalnya buat keripik? Tapi agak beda dikit sama orang-orang. Ternyata, sama kelamaan, dapat undangan, dapat undangan sertifikat. Alhamdulillah, sampai di tahun 2020 kemarin, sertifikatnya keluar. Alhamdulillah, sekarang pemasalah sampai ke Alubili, Darumakmur, Banda Aceh, Kemedan. Abis itu ada juga sampai ke Jakarta, sampai ke Bantua. Pembuatan keripik pisang tanduk sama seperti keripik pada umumnya. Pisang mentah dikupas secara manual. Kemudian dibersihkan dan direndam dengan racikan khusus. Jika racikan bumbu sudah meresap, pisang yang diiris ini langsung dimasukkan ke dalam penggorengan. Sehingga bentuknya serupa. Setelah matang, pisang diangkat dan siap untuk dijual. Keripik pisang tanduk ini tahan lama dan diminati oleh para pendatang untuk dijadikan oleh-oleh. Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya.